Halo sahabat Bismania, dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Mr. Handy Edisi hari ini masih mengenai sejarah perusahaan otobus PMS yang sebelumnya telah saya upload Ini adalah versi penyempurnaan atas tayangan sejarah bus PT Pratamaman di Risakata alias PT PMS Sebuah perusahaan otobus yang berasal dari kota pematang Siantar Untuk saat ini PT PMS melayani di trayek Siantar Pranap dan Siantar Pangkalan Kerinci Dengan bus patas AC dan ekonomi Big Bus Mercedes-Benz Sebenarnya pengusaha PMS ini adalah mantan pemilih armada bus PMH Jawa Group dengan trayek Medan Jakarta-Bekasi PMS merupakan akronim firma Persatuan Motor Sekata yang berdiri di kota Serbelawan Kabupaten Simalungun Kadang orang menyebut Persatuan Motor Serbelawan karena berasal dari Serbelawan Firma PMS berdiri sejak tahun 1960-an oleh sekumpulan pengusaha asal kota Serbelawan dan sekitarnya Untuk merintis bus firma PMS, bus bersasis seprolet sejenis celimpul adalah yang paling populer digunakan Seiring waktu armada bus firma PMS kemudian diubah Yang sebelumnya seprolet digantikan seluruhnya dengan bus cold diesel, Dehatsu Delta, dan Mercedes-Benz OF yang bermesin diesel Pada awalnya bus firma PMS hanya mengandalkan trayek dari sekitaran Serbelawan menuju ke kota pematang Siantar ataupun sebaliknya Kemudian firma PMS membuka trayek medan Serbelawan dan sempat dijadwalkan berangkat dua kali dalam sehari Firma PMS juga pernah mengadu keberuntungan dengan membuka trayek medan pematang Siantar PP Yang dilayani dengan bus Mercedes-Benz mesin depan dan bus cold dieselnya Di tahun 90-an adalah masa keemasan bus firma PMS Seiring berjalannya waktu, persaingan antar moda transportasi semakin berat juga Kehadiran bus I-7-11 dengan rute yang melawati kota Serbelawan membuat PMS kehilangan pangsa pasarnya Dan kemudian menutup trayek medan Serbelawan Bah Gunung yang sempat menjadi andalan mereka Demikian juga di trayek Siantar Medan, pada kenyataannya firma PMS tidak bertahan lama Akibat ketatnya persaingan di jalur basah tersebut Akhirnya firma PMS hanya mengandalkan trayek pendek Siantar Serbelawan dan sekitarnya sampai sekarang Armada kemudian mulai menggunakan mobil angkot buatan Daihatsu Jebra dan Espas Yang pada masa kini telah digantikan oleh Daihatsu Grand Max Jawak Group didirikan oleh Bapak Nekan Saragi Jawa dan Ibu Boru Girsang Seorang pengusaha dan pedagang sayur mayur di pasar parluasan kota Pematang Siantar Bapak Nekan Jawa berasal dari desa Nanggaraja, Siboras, kota Seribu Dolok Salah satu alasan mengapa armada busnya ditulis si putra si lima kuta di kaca belakangnya Usaha Jawak Group kemudian semakin berkembang dan mulai menggeluti usaha angkutan bus umum Dengan bergabung di firma PMS Di tahun 90-an, Jawak Group bergabung dengan firma persatuan Motor Horas alias PMH Yang mengisi trayek Medan Jakarta-Viatoba dengan bus kelas ekonomi Jawak Group juga tetap bergabung di firma PMS walaupun sudah bergabung dengan firma PMH Jawak Group kemudian semakin sukses bersama PMH Medan Jakarta Dan pernah menjadi salah satu pemilik armada yang paling banyak di perusahaan otobus tersebut PMH Jawak Group memiliki garasi bus sendiri Tepatnya di Jalan Laut Cimba, Rambung Merah Dan menjadi satu-satunya anggota PMH yang memiliki garasi sendiri di sekitaran kota Siantar pada waktu itu Ciri khas armada bus PMH milik Jawak Group adalah tulisan doa ibu Jawak Group, Sahman, dan Putrasi Lima Kuta Yang ditempeli dengan stiker di panel-panel tertentu pada setiap bus Industri pesawat udara kemudian meruntuhkan kejayaan perusahaan otobus Medan Jakarta Jawak Group salah satu yang terkena dampaknya Dimana banyak armada bus mereka tidak lagi sanggup beroperasi di trayek jarak jauh tersebut Di saat yang bersamaan seluruh trayek basah di lintas Medan Siantar Pekan baru pangkalan kerinci air molek juga sudah diusahai oleh gabungan anggota-anggota bus PMH dan merek lainnya Yang sudah lebih dulu cari lahan aman dan basah guna menyelamatkan usahanya masing-masing PMH Jawak Group kemudian mulai merintis ke trayek yang kurang populer seperti Siantar Mahato dan Ujung Batu Rokan Daripada usahanya semakin nyungsep, akhirnya Jawak Group memilih menuruskan merek lama yaitu firma PMS dan memperpanjang trayeknya Kemudian kepemilikan saham firma PMS diakuisi sesepenuhnya menjadi milik Jawak Group Saat ini nama usaha firma PMS telah digantikan dengan nama baru PT Pratama Mandiri Sakata Yang berkantor pusat di Jalan Laut Cimba No. 38 Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Di bawah pimpinan Bapak Saman Rejeki Saragi Langkah pertama yang dilakukan oleh Jawak Group adalah membuka trayek firma PMS sampai ke kota Jakarta dan Bekasi Namun sampai naskah ini dibuat trayek tersebut belum pernah diaktifkan Pada kenyataannya, firma PMS merintis trayek Siantar Perawang, Siantar Pekanbaru, Siantar Pangkalan Kerinci, Siantar Pranap, Siantar Mahato, Ajibat Pekanbaru, dan Berestagi Pangkalan Kerinci Firma PMS kemudian menjadi salah satu PO yang memakai sasis Mercedes-Benz OH1526 di Sumatera Utara untuk bus kelas ekonomi Kala itu masih tahun 2010 atau 2011 dengan bodi New Celsius Bisa dibilang PMS telah menjadi pelopor bus kekinian di Sumatera Utara Namun sayangnya usahanya tidak semulus harapan yang diinginkan Sejak firma PMS Akep dirilis, livery yang digunakan mirip atau bahkan sama persis dengan livery bus parah yangan yang ada di Pulau Jawa Bedanya, PMS menambahkan gambar beberapa ekor pinguin yang sedang bersantai di samping dan di belakang bis Merek firma PMS juga dibuat sangat besar agar lebih jelas terlihat Walau membuka begitu banyak trayek dan juga memakai armada yang terbaru Nama firma PMS belum juga melambung tinggi Mungkin itu menjadi salah satu faktor kurang berhasilnya PMS menguasai salah satu trayek yang ada Sampai sekarang PT PMS masih harus berjuang keras di semua rute yang masih aktif Seperti sian terperanap dan beras tagi kerinci Armada PMS saat ini tidak terlihat sebagus armada ketika mereka launching dulu Armada Akep masa kini PT PMS terdiri dari Mercedes-Benz OH1525, OH1526, OH1626, dan Intercooler Untuk meningkatkan citra positif di mata masyarakat Ada baiknya PT PMS mengganti livery atau cat bus PMS yang saat ini digunakan dengan motif atau warna yang baru Selain itu, sudah saatnya juga bus berbodi lama untuk direnovasi atau direbodi secara bertahap Semoga dengan peningkatan kualitas armada bus citra PMS kembali terangkat dan semakin diminati penumpang Demikianlah sejarah bus PT PMS yang berasal dari kota Serbelawan dan kota Pematang Siantar Yang sedang berjuang di lintas beras tagi Siantar ke Provinsi Riau dan sebaliknya Semoga berjaya dan eksis selalu Terima kasih sudah menonton video ini Horas, horas, horas Terima kasih sudah menonton video ini